Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan memastikan diskusi bakal cawapres untuk Anies Baswedan telah rampung. Tim 8 mengklaim Anies Baswedan masih mencari waktu terbaik untuk mengumumkan nama bakal cawapresnya ke publik. Pada selasa kemarin, Anies Baswedan mengumpulkan tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sekretariat KPP Jakarta. Sebelum bertolak menuju Tanah Suci, Anies meminta tim 8 tidak lagi membahas bakal cawapres, namun sudah ke tahap implementasi strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan. Tim 8 mengklaim Anies sudah menyampaikan kelihannya kepada seluruh ketua umum partai koalisi mengenai bakal cawapres yang ia pilih. Tim 8 memastikan nama cawapres Anies merupakan hasil 5 nama yang beredar, kemudian dikerucutkan menjadi 3 nama dan kini sudah final menjadi 1 nama. Aspirasi sudah ditangkap, nama-nama sudah disampaikan, kemudian juga seluruh partai sudah menyampaikan aspirasinya dan tiba giliranya Panis memutuskan. Seperti kita tahu dulu kan pernah ada statement dari teman-teman Nasdem, ada 5 orang, 5 nama, kemudian belakangan mengerucut jadi 3 nama, akhirnya sudah dikatakan 1 nama. Itu dianggap sudah final, sudah selesai dan sekarang tiba giliranya Panis untuk mencari waktu terbaik untuk memutuskan dan pada akhirnya menjelaskan pada publik. Terima kasih telah menonton!